Pedang angin berbisik jelit 46. Setiap manusia pasti memiliki tujuan hidup, beberapa mengejarnya dengan seluruh yang ada pada dirinya sebagian yang lain mungkin justru tidak pernah memiliki bentuk yang jelas dengan tujuan hidupnya. Bagi Deng Song Yan yang memiliki tujuan hidup yang jelas, ketika jalan itu tiba-tiba direnggut dari dirinya, guncangan yang dialami oleh jiwanya lebih berat dari rasa sakit yang dirasakan oleh tubuhnya. Apakah Deng Song Yan bisa bangkit dari kegagalannya atau tidak, kisah ini sendiri tidak memuatnya. Untuk saat ini, seperti biasa metoh hanya memandang pada pemenang, sementara yang kalah digusur ke belakang. Perhatian setiap orang, kembali beralih ke atas panggung, di sana berdiri Ximen Li Siang Tampan dan Lu Jing Yun, pendekar berkaki empat. Lu Jing Yun dijuluki berkaki empat bukan saja disebabkan oleh ilmu meringankan tubuhnya yang disegani lawan, tapi juga disebabkan oleh wataknya yang tidak mau terikat. Tidak memiliki tempat tinggal tertentu, tidak memiliki keluarga dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Lu Jing Yun hidup tidak ubahnya seperti angin yang selalu bertiup. Jika Ximen Li Siang sangat memperhatikan penampilannya, apa yang dipakai, bagaimana rambutnya ditata dan juga bagaimana dia berlaku. Lu Jing Yun berbalik derajat dari Ximen Li Si, pakaiannya boleh jadi baru dicuci, tapi terlihat tambalan di sana-sini. Rambutnya yang sudah disisir, digelung secara sembarangan. Kumis dan jenggot pun tumbuh tidak beraturan. Buat mereka yang sudah pernah bertemu dengan Lu Jing Yun, akan mengatakan inilah penampilannya yang paling rapi jika dibandingkan dengan penampilan Lu Jing Yun biasanya. HMM, tidak pernah kuduga, Lu Jing Yun akan ikut menjadi calon dalam pemilihan Wu Lin Mengzhu ini, ujar seseorang di antara ribuan yang ikut menyaksikan pemilihan Wu Lin Mengzhu ini. Apa menurutmu dia kurang pantas untuk jadi Wu Lin Mengzhu, tanya orang di sebelahnya, dalam benaknya penampilan seorang Wu Lin Mengzhu pantasnya seperti Lai Jian Feng yang keren dan berwibawa, Ximen Li Siang tampan dan halus, atau minimal seperti Ding Tao yang meskipun bersahaja tetap menampilkan keberadaan seorang ketua dari partai yang besar. Bukan begitu, tapi sifatnya yang tidak mau terikat dengan segala macam aturan dan ikatan sudah begitu terkenal, hingga dia mendapatkan julukan empat kaki. Mengapa dia tiba-tiba tertarik untuk menjadi Wu Lin Mengzhu, jawab yang seorang. Lebih ruat lagi kalau dia sampai jadi Wu Lin Mengzhu, bakal jadi Wu Lin Mengzhu macam apa dia nanti, sahut seorang yang lain lagi. Jangan seenaknya bicara. Setidaknya Lu Jing Lin masih lebih baik daripada orang munafik macam Ximen Li Si atau Lai Jian Feng, terdengar ada orang yang membentak. Siapa kau ini berani mengatakan Lai Jian Feng seorang munafik, tegur yang seorang lagi. HMPH, kau kira aku takut pada Lai Jian Feng dan begundalnya? Namaku Chantai, asal dari BS Hai. Kau sendiri siapa? Jawab yang ditanya dengan garang. Tiba-tiba terdengar lagi orang lain menyahut, sudah tidak usah banyak bicara, hajar saja biar tahu aturan. Dan benar saja yang marah-marah saat Lai Jian Feng dikatakan munafik dengan segera melayangkan pukulan, yang mengaku bernama Chantai pun dengan cekatan mengelak dan balik menyerang. Mereka pun beradu jurus sambil disoraki oleh orang-orang yang berada di dekatnya, sebelum muncul petugas ketertiban dari pihak Shaolin yang melerai mereka. Hari itu benar-benar hari yang sibuk bagi perguruan Shaolin sebagai tuan rumah. Perselisihan semacam itu bukan hanya terjadi satu dua kali, tapi berkali-kali baik antar pendukung calon Wulin Mengzhu, atau bahkan perselisihan lama yang kembali muncul karena bertemu secara tidak sengaja di hari itu. Di baris-baris depan saja perkelahian seperti itu tidak terjadi, maklum saja, mereka yang duduk di baris ini sudah memiliki nama dan tidak mudah terpancing untuk saling berselisih, meskipun saling ejek atau saling sindir masih juga terjadi. Lepas dari perkelahian yang terjadi, pertanyaan yang sama sebenarnya juga muncul dalam benak banyak orang. Mengapa Lu Jingyun yang tidak suka terikat, kali ini justru menceburkan diri dalam pemilihan Wulin Mengzhu? Setelah saling memberi hormat, si menelisi juga menanyakan hal yang sama, saudara Lu Jingyun, nama besar saudara sudah sering aku dengar. Hanya saja sedikit mengherankan, saudara Lu Jingyun yang terkenal tidak suka terikat dengan macam-macam aturan, mengapa kali ini ikut maju dalam pencalonan Wulin Mengzhu? Lu Jingyun hanya tersenyum-senyum saja dan menjawab, jika orang seperti dirimu ingin menjadi Wulin Mengzhu, aku pun jadi ingin ikut-ikutan mencoba jadi Wulin Mengzhu. Orang seperti diriku? Aku tidak mengerti. Memangnya aku orang semacam apa? Tanya Ksimen Lisi sambil tertawa kecil. Kukira Ksimen Lisi tentu tahu orang macam apa dirinya tanpa kuberitahu, ujar Lu Jingyun dengan santai. Ksimen Lisi pun tersenyum dingin dan berkata, hektometer, hektometer, baguslah kalau begitu. Kuharap kau sudah siap untuk berhadapan denganku kalau begitu. Entahlah, kalau ternyata kemampuanmu di luar dugaanku, aku akan lari, jawab Lu Jingyun ringan. Mendengar jawaban Lu Jingyun, Ksimen Lisi tertawa terbahak-bahak, hahaha, benar-benar lelaki sejati. Tidak malu diberi julukan pendekar empat kaki. Disindir demikian Lu Jingyun hanya tersenyum saja, sudah selesaikah kau tertawa? Kalau sudah selesai, sebaiknya kita mulai saja pertarungan ini, aku sudah bosan mendengarkan kata-kata yang keluar dari mulutmu. Merah padam wajah Ksimen Lisi mendengar jawaban Lu Jingyun yang pedas, bagus. Sebaiknya saudara Lu Jingyun berharap masih bisa lari selesai kita bertarung nanti. Lu Jingyun tidak menjawab apa-apa, hanya tangannya memberi tanda agar Ksimen Lisi cepat-cepat memulai. Ksimen Lisi menggeram marah, dengan wajah murka dia mencabut gelok yang dia bawa. Lu Jingyun sendiri yang bersenjata sepasang pisau pendek segera bersiap menerima serangan lawan. Ksimen Lisi tidak membuang waktu lagi, segera setelah Lu Jingyun mencabut sepasang pisaunya, dia pun dengan cepat menyabatkan geloknya menyerang Lu Jingyun. Jangan salah melihat penampilan Ksimen Lisi yang lemah lembut seperti seorang sastrawan, goloknya menyambar-nyambar dengan ganas membawa hawa pembunuhan yang pekat. Lu Jingyun pun menunjukkan kemampuan yang mengangkat namanya dalam dunia persilatan, tubuhnya bergerak lincah mengatasi cepatnya sambaran golok Ksimen Lisi. Meskipun demikian nama Ksimen Lisi juga bukan nama kosong, sudah beberapa jurus berlalu Lu Jingyun tidak juga menemukan kelemahan dalam pertahanan Ksimen Lisi. Golok sendiri bukanlah senjata andalan Ksimen Lisi, macam senjata semuanya dia bisa menggunakan. Jurus tangan kosong maupun senjata lontar juga bisa dia lakukan dengan baik, tidak ada yang tahu persis apa ilmu yang ditekuni dan menjadi andalan Ksimen Lisi. Atau mungkin Ksimen Lisi memang ahli dalam segala ilmu bela diri. Sesekali terlihat Ksimen Lisi menggunakan beberapa jurus dari Shaolin, Kong Tong, dan Kun Lun. Dengan menggunakan jurus yang campur aduk itu, beberapa kali Ksimen Lisi berhasil mendesak Lu Jingyun, namun berkat kecepatan geraknya di saat-saat terakhir Lu Jingyun selalu berhasil melepaskan diri. Melihat Ksimen Lisi bisa menggunakan jurus-jurus golok dari beberapa perguruan, alis mereka yang berasal dari perguruan tersebut pun berkerut. Namun karena jurus-jurus yang digunakan Ksimen Lisi belum bisa dianggap merupakan jurus-jurus rahasia dari perguruan mereka, maka mereka pun menahan diri untuk tidak mengucapkan apa-apa. Bagaimanapun juga, perguruan mereka sudah berdiri ratusan tahun, entah sudah ada berapa ratus atau ribu murid yang lulus dari perguruan dan tersebar di dunia persilatan. Tidak mungkin mereka bisa terus-menerus menjaga agar jurus-jurus milik perguruan mereka tidak tersebar juga pada orang-orang yang tidak memiliki hubungan dengan perguruan mereka. Yang lebih mengagumkan adalah kemampuan Ksimen Lisi untuk mempelajari begitu banyak aliran dan mengombinasikannya dengan baik. Tapi nama besar Lu Jingyun bukanlah nama kosong belaka, perlahan-lahan kecepatan gerak Lu Jingyun semakin meningkat. Hingga pada satu titik, Ksimen Lisi mulai kesulitan untuk mengikuti kecepatan gerak Lu Jingyun. Jika sebelumnya, Lu Jingyun hanya bisa menghindar, setelah memasuki jurus ke Lu Jingyun mulai balas menyerang. Dengan kecepatan geraknya Lu Jingyun berhasil menghindari serangan Ksimen Lisi, menyerang di titik terlemah, kemudian kembali menghindar sebelum golok Ksimen Lisi berhasil menyentuhnya. Semakin lama, gerakan Lu Jingyun semakin cepat. Bukan hanya mengincar titik lemah dalam pertahanan Ksimen Lisi, beberapa kali Lu Jingyun bahkan berhasil menghilang dari pandangan Ksimen Lisi. Tidak mampu mengikuti kecepatan gerak Lu Jingyun, ganti Ksimen Lisi yang dipaksa untuk bertahan. Ksimen Lisi memiliki kepekaan panca indera yang tajam, meskipun Lu Jingyun berhasil menghilang dari pandangannya dan menyerang dari sudut yang tidak terlihat oleh matanya, Ksimen Lisi masih bisa menggunakan perasaan dan intuisinya untuk menentukan dari mana Lu Jingyun akan menyerang. Goloknya pun dengan segera menyamar ke arah Lu Jingyun, sebelum Ksimen Lisi sempat mengubah kedudukan tubuhnya. Dengan demikian sekian lama Lu Jingyun berhasil lari dari metu Ksimen Lisi, tapi belum ada serangan yang berarti dari Lu Jingyun. Beberapa kali justru Lu Jingyun yang harus cepat. Menghindar sebelum sempat menyerang, karena dengan tiba-tiba golok Ksimen Lisi menghadang di depan jalannya. Melihat keadaan Lu Jingyun, tiba-tiba Ding Tao bertanya, jika aku turun tangan untuk menolong salah seorang dari mereka, apakah itu akan dianggap mengganggu jalannya pertandingan? Para pengikutnya pun saling memandang dan mengangkat alis. Masong Kuan kemudian balas bertanya, maksud ketua menolong salah seorang dari mereka untuk memenangkan pertarungan ini? Bukan, bukan begitu. Sejak kekalahan saudara Mai Siksian, aku sudah merasa sangat menyesal. Seharusnya pertarungan yang terjadi, tidak perlu terjadi sampai saling melukai apalagi mengorbankan nyawa. Aku hanya berpikir, jika kalah dan menang sudah jelas, lalu aku ikut campur hanya untuk menyelamatkan nyawa seseorang, apakah bisa dianggap mengganggu jalannya pertandingan? Jawab Ding Tao menjelaskan. Liu Chun Chao dan Ma Song Kuan saling berpandangan, kemudian Liu Chun Chao menjawab, jika demikian halnya, kurasa tidak akan dianggap demikian. Asalkan pihak yang kalah tidak menggunakan kesempatan itu untuk melukai yang seharusnya memenangi pertandingan. HMM, benar juga, tapi kurasa jika waktunya tepat, aku bisa memastikan hal itu tidak terjadi, Gumam Ding Tao. Selain itu, ketua juga harus memastikan agar keadaannya benar-benar tepat. Jika ada keraguan tentang siapa yang seharusnya menang dan siapa yang seharusnya kalah, maka bisa jadi pihak yang kalah akan mengelak dari kenyataan dan melanjutkan pertarungan. Padahal menang dan kalah terkadang hanya sebatas rambut. Yang kalah di satu saat, bisa jadi menang bila diberi kesempatan beberapa jurus lebih banyak. Jika demikian yang terjadi, banyak orang akan menyalahkan ikut campurnya ketua dalam pertarungan itu, Liu Chun Chao buru-buru menjelaskan. Ding Tao mengerutkan alis dan berpikir, HMM, tidak mudah juga ya. Menurut ketua sendiri siapa yang akan kalah dalam pertarungan ini, tanya Ma Song Kuan. Menurutku saudara Lu Jing Yun yang akan kalah dalam pertarungan ini dan jika aku tidak ikut campur untuk menahan serangan terakhir saudara Ximen Lisi, Maka kalaupun tidak mati, tentu saudara Lu Jing Yun akan cacat seumur hidup, jawab Ding Tao dengan yakin. Para pengikutnya yang mendengar perkataan Ding Tao itu, tidak ada yang meragukan pendapatnya. Ada juga pihak luar yang mendengar ucapan Ding Tao, mereka ini pun mulai berbisik-bisik membicarakan dugaan Ding Tao dan juga keinginan calon Wulin Mengzhu yang satu ini. Le Ijan Feng yang akhirnya mendengar juga apa yang dikatakan orang mengenai pembicaraan antara Ding Tao dan pengikutnya, meludah ke atas tanah dan bergumam, dasar, bocah kecil yang sok suci. Ketua, jika boleh tahu apa alasan sebenarnya sehingga ketua ingin menyelamatkan Lu Jing Yun, tanya Ma Song Kuan. Ding Tao terdiam sejenak sebelum menjawab, sejak aku secara tidak sengaja membuat saudara Bai Siksian terluka parah, hatiku sudah merasa terganggu. Bagaimanapun juga, kami sebenarnya tidak memiliki permusuhan apa-apa. Demikian juga saat melihat saudara Ding Song Yan harus mengalami cedera yang sedemikian berat, hingga kemungkinan besar untuk selanjutnya dia menjadi orang yang cacat. Akhirnya aku pun merasa, seandainya bisa, aku harus berusaha agar tidak jatuh lebih banyak korban dari saudara segolongan sendiri. Sekali lagi para pengikut Ding Tao saling berpandangan, tiba-tiba Wong Siaho tersenyum lebar. Orang tua itu menepuk perlahan bahu Ding Tao dan berkata, jika demikian pandangan ketua, maka lakukan saja apa yang ketua pandang benar. Kami semua akan berdiri di belakang ketua. Ding Tao pun menoleh ke belakang dan di sana dilihatnya wajah-wajah bersahabat. Seluruh dunia persilatan boleh saja menyumpai Ding Tao dan mempertanyakan ketulusannya. Namun orang-orang ini percaya penuh pada dirinya dan siap untuk berdiri di sampingnya saat kesulitan datang. Dengan sendirinya Ding Tao merasakan keraguan-keraguan yang sempat menguasai dirinya lenyap, umuda itu balas tersenyum dan kembali memperhatikan pertarungan yang sedang terjadi di depannya dengan cermat. Ding Tao sudah mengambil keputusan, mulai saat ini dia akan berusaha agar tidak ada korban lain yang jatuh dalam pemilihan Wulin Mengzhu ini. Mereka yang mendengar perhitungan Ding Tao tentang jalannya pertarungan, awalnya banyak yang tidak percaya dengan pendapat Ding Tao. Tapi setelah peluhan jurus berlalu, terbukti Ding Tao dengan tepat memperhitungkan jalannya pertarungan. Lu Jing Yang dipaksa untuk bergerak dalam wilayah yang lebih luas, perlahan-lahan mulai menurun kecepatannya. Seandainya Lu Jing Yang bisa menggunakan kecepatannya untuk menyarankan satu atau dua serangan, mungkin dia bisa memenangkan pertarungan ini. Namun Ximen Lisi bisa menutupi kelemahannya dalam hal kecepatan dengan pertahanan yang rapat dan pembacaan keadaan yang tepat. Sementara Lu Jing Yang hanya memiliki kecepatan saja, saat kecepatannya mulai menurun, Ximen Lisi sudah bersiap untuk kembali menyerang. Beberapa belas jurus kembali berlalu dan saat itu pun tiba. Dengan susah payah Lu Jing Yang berusaha menghindari serangan Ximen Lisi yang mencecarnya tanpa jeda. Ding Tao semakin waspada, matanya dengan tajam mengawasi jalannya pertarungan. Dalam hati Ding Tao berharap Lu Jing Yang menyerah seperti apa yang dilakukan San Zeng Ki saat menyadari dirinya tidak mungkin menang melawan Tong Baidun. Apalagi di awal. Pertandingan Lu Jing Yang sudah mengatakan akan melarikan diri seandainya dia tidak tahu tidak bisa memenangkan pertarungan ini. Namun berbeda dengan apa yang dia katakan di awal pertandingan, jelas Lu Jing Yang tidak berniat untuk menyerah sebelum dia tergeletak tak berdaya. Peluh sudah membasahi sekujur tubuh Lu Jing Yang, namun Lu Jing Yang tetap tidak menyerah. Sesekali dia bahkan berusaha untuk menyerang Ximen Lisi, meskipun untuk melakukan hal itu dia harus mengambil resiko yang tidak kecil. Luka-luka pun mulai menghiasi tubuh Lu Jing Yang. Hehehe, apakah ini belum waktunya untuk melarikan diri? Ataukah sudah kehabisan tenaga untuk kelari? Ejek Ximen Lisi. Merah wajah Lu Jing Yang, tiba-tiba dia menggeram dan melemparkan sebuah pisau pendeknya ke arah Ximen Lisi. Sebilah pisau itu pun berkelebat cepat menyambar Ximen Lisi dengan suara mendengung. Serangan Lu Jing Yang itu sedikit diluar dugaan tapi tidak membuat Ximen Lisi kehilangan pengamatan. Dengan cepat Ximen Lisi menggeser tubuhnya untuk menghindar sambil menarik balik serangan goloknya untuk berjaga. Seperti yang sudah dia duga di saat dia bergerak menghindar, Lu Jing Yang melepaskan pisau kedua. Pisau kedua ini berkelebat jauh lebih cepat daripada serangan yang pertama. Jelas serangan yang pertama hanya berfungsi untuk memancing gerakan lawan dan serangan kedua bertujuan sebagai serangan yang sesungguhnya. Banyak penonton yang terkejut melihat serangan Lu Jing Yang ini, lontaran Lu Jing Yang tidak di bawah serangan Tong Baidun. Selamanya Lu Jing Yang lebih banyak mengandalkan kecepatannya dan berkelahi dengan tangan kosong. Jika dia merasa tidak bisa menang, dia pun akan lari tanpa memikirkan apa ucapan orang. Entah mengapa kali ini terlihat berbeda, bahkan Lu Jing Yang sampai menggunakan jurus serangan simpanannya. Tapi yang dia hadapi adalah Ximen Lisi yang tidak pernah kehilangan kewaspadaan. Serangan putus asa Lu Jing Yang dengan mudah dihindarkan, bahkan karena Ximen Lisi sudah bersiap maka begitu goloknya berhasil menangkis serangan pisau kedua, golok itu dengan cepat berbalik arah menyambar ke arah Lu Jing Yang yang sekarang harus bertarung tanpa senjata. Lu Jing Yang menyerahlah, seru Ximen Lisi tanpa memperlambat sedikitpun ayunan goloknya. Sampai mati aku tidak akan menyerah padamu, seru Lu Jing Yang sambil melemparkan diri ke belakang, menghindari ayunan golok Ximen Lisi. Ximen Lisi tentu saja tidak membiarkan Lu Jing Yang lepas begitu saja, tubuhnya meluncur ke depan, memburu Lu Jing Yang yang berusaha mengelak dari serangan Ximen Lisi yang bertubi-tubi. Di saat-saat yang genting ini, semangat Lu Jing Yang ikut terbangkit, entah oleh kemarahannya pada ejekan Ximen Lisi atau oleh naluri bertahan hidup yang dia miliki. Lu Jing Yang kembali bergerak dengan cepat, entah dari mana sepasang pisau pendek kembali berada di tangannya. Lu Jing Yang yang bangkit semangatnya ini berani menyerang dengan mengorbankan diri sendiri. Luka-luka di tubuhnya seperti tidak dia rasakan. Ximen Lisi pun dipaksa untuk berhati-hati dalam menyerang dan tidak melupakan pertahanan. Sebenarnya jika Ximen Lisi mau dia bisa saja menyudahi pertarungan ini lebih cepat, tapi dengan mengambil resiko terluka pula oleh serangan Lu Jing Yang. Melihat serangan Lu Jing Yang yang membabi buta, justru membuat Ximen Lisi waspada. Dia sadar, kalaupun dia menang melawan Lu Jing Yang, jika dia mendapat kemenangan itu dengan sebuah luka berat di tubuhnya, itu sama artinya dia harus melupakan. Kedudukan Wulin mengzuhu karena Lei Jian Feng yang akan dia hadapi di babak berikutnya bukanlah lawan yang mudah. Sebaliknya Lu Jing Yang juga memperhitungkan hal ini dan dengan beraninya mengambil resiko. Pendek kata, sekalipun Ximen Lisi berhasil menabas putus lehernya, setidaknya dia masih bisa menyarankan sepasang pisaunya dalam-dalam ketubuh Ximen Lisi. Sekarang nyawanya boleh saja melayang, tapi dengan luka yang didapatkan, nyawa Ximen Lisi sama saja tinggal menunggu giliran berikutnya, saat dia berhadapan dengan Lei Jian Feng. Itu sebabnya pertarungan yang seharusnya bisa dimenangkan dengan mudah oleh Ximen Lisi, menjadi pertarungan yang lebih panjang dan sukar. Di lain pihak, melihat kenekatan Lu Jing Yang adalah Ding Tao yang jadi semakin berdebar-debar. Seluruh syarafnya sudah menegang, tidak ubahnya dia sendiri yang sedang bertarung di atas panggung. Meskipun demikian, perlahan-lahan Ximen Lisi kembali mendapatkan posisi yang lebih baik. Setinggi apapun semangat Lu Jing Yun, kekuatan tubuhnya tetap saja terbatas. Tapi perlawanan Lu Jing Yun yang penuh semangat membuahkan hasil, meskipun tidak bisa dikatakan seimbang dengan pengorbanan nyawa. Selain dia berhasil banyak. Menguras tenaga Ximen Lisi, beberapa luka sudah menghiasi lengan Ximen Lisi. Luka gorsan pisau Lu Jing Yun itu sendiri tak terlampau dalam dan berbahaya, namun luka tersebut tidak ubahnya sebuah corngan di atas gemerlapnya reputasi Ximen Lisi. Setidaknya dalam benak Ximen Lisi sendiri, karena itu dengan hati panas Ximen Lisi pun bertekad untuk membasu rasa malu dan kesalnya dengan darah Lu Jing Yun. Dalam sebuah serangan Lu Jing Yun dipaksa untuk melompat mundur bergulingan di atas panggung. Ximen Lisi yang tidak sempat melompat mengejar, menimpukan goloknya. Goloknya pun berkelebat cepat, menjadi bayangan hitam yang melesat cepat ke arah Lu Jing Yun. Dengan sekuat tenaga, Lu Jing Yun menjejakan kaki untuk mengubah arah gerak tubuhnya yang sedang meluncur ke belakang. Golok Ximen Lisi pun gagal menembusi tubuh Lu Jing Yun dan melaju tipis di sisi kiri Lu Jing Yun. Dengan kedudukan yang masih goyah, Lu Jing Yun menggunakan kesempatan yang langka itu untuk menerjang Ximen Lisi yang tidak bersenjata. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Lu Jing Yun yang sadar dirinya sudah mulai kehabisan tenaga tidak memiliki kesempatan kedua. Dengan pemikiran itu, Lu Jing Yun pun mengerahkan seluruh sisa tenaga yang dia miliki untuk menyerang Ximen Lisi. Tubuhnya melesat cepat ke depan, dengan pisau di tangan siap diayunkan. Di luar dugaan setiap orang, golok yang sudah melaju, melewati tubuh Lu Jing Yun, tiba-tiba berputar dan sekarang mengancam punggung Lu Jing Yun yang terbuka lebar. Lu Jing Yun yang merasakan dasiran angin di belakang tubuhnya, tidak bisa berbuat apa-apa. Tubuhnya melaju terlampau cepat ke depan, dia sudah tidak memiliki kekuatan lagi untuk mengubah arah. Satu-satunya yang diharapkan adalah dia bisa maju lebih cepat dari sambaran golok yang datang dari belakang. Ingin mengerahkan lebih banyak tenaga untuk mempercepat luncuran tubuhnya ke depan pun sudah tidak bisa. Lu Jing Yun hanya bisa pasrah pada nasib saja. Tubuh Lu Jing Yun meluncur cepat ke depan. Golok Ximen Lisi yang dengan ajaibnya berubah arah dan sedang bergerak hendak menabas tubuh Lu Jing Yun juga bergerak dengan cepat. Hanya Ximen Lisi tidak juga beranjak dari tempatnya. Di saat yang sama seorang yang lain dari luar panggung berkelebat dengan cepat mendekat ke arah dua orang yang sedang bertarung. Sebuah percikan bunga api, sebuah denting. Dan suara logam beradu, suara teriakan pedih seorang yang terluka. Setiap kejadian berlangsung dengan sangat cepat, terasa seperti bersamaan meskipun bukan bersamaan. Saat semuanya berhenti bergerak yang mereka lihat adalah Ding Tao yang berdiri dengan tangan menghunus pedang. Sebuah potongan golok yang terlempar di atas lantai panggung dan sedang berputar-putar, terguling-guling tak tentu arah sebelum akhirnya diam. Lu Jing Yun yang berlutut dengan punggung sobek oleh golok Ximen Lisi yang sekarang sudah kutung separuh lebih. Dan Ximen Lisi yang memandangi Ding Tao dengan pandangan yang berapi-api. Ketika mereka semua diam, barulah mereka yang ada di baris terdepan dan memiliki metu yang tajam, melihat seuntai rantai tipis yang terikat di pergelangan tangan Ximen Lisi, rantai yang terus terulur dan mencuntai ke arah potongan golok yang baru saja melukai punggung Lu Jing Yun. Rupanya gagang golok Ximen Lisi menyimpan segulung rantai atau benang tipis yang kuat. Pada saat Ximen Lisi melemparkan goloknya ke arah Lu Jing Yun, seutas rantai itu masih menghubungkan golok dengan pemiliknya. Saat Lu Jing Yun berhasil menghindari golok, Ximen Lisi menendang rantai tipis itu, menciptakan sebuah poros di tengah rantai yang terentang. Golok pun sekarang bergerak, berputar ke arah Lu Jing Yun dengan kaki Ximen Lisi yang menahan rantai sebagai pusatnya. Melihat dari keadaannya, jika Ding Tao tidak menyerbu masuk dan memotong golok Ximen Lisi, sudah tentu sekarang ini tubuh Lu Jing Yun sudah tertabas menjadi dua buah potong. Golok yang sudah kutung itu saja, masih sempat melukai punggung Ximen Lisi cukup dalam. Dengan cekatan biksu tua yang bertugas mengobati mereka yang cedera dalam pertandingan, sudah berada di atas panggung bersama dengan dua biksu muda yang bertugas untuk membantunya. Tuan, bagaimana keadaannya? Tanya Ding Tao dengan khawatir. Biksu tua itu menyelesaikan pekerjaannya, membersihkan luka dan memeriksa keadaan Lu Jing Yun sebelum menjawab. Syukurlah, berkat pertolongan ketua Ding Tao, Chuan Lu Jing Yun tidak menderita satu luka yang membahayakan jiwanya. Maju sedikit lagi, tentu tulang belakangnya akan terluka oleh golok Chuan Ximen Lisi dan untuk seterusnya akan menjadi orang cacat. Ketua Ding Tao, apakah perbuatanmu ini tidak keterlaluan? Tanya Ximen Lisi dengan dingin. Perhatian Ding Tao yang sebelumnya lebih tertuju pada Lu Jing Yun yang terluka pun, teralihkan ke arah Ximen Lisi, Ah, maafkan aku saudara Ximen Lisi, tapi kukira, tindakanku ini tidak merugikan siapa-siapa. Soal siapa menang dan siapa kalah, kukira semuanya sudah jelas. Saudara Lu Jing Yun pun tentu akan mengakui kekalahannya. Aku hanya sekedar mencegah agar tidak ada korban yang jatuh lagi. HMM, bukankah kita semua sudah biasa mempertaruhkan hawa? Yang naik ke atas panggung ini sudah sadar akan resikonya. Mengapa ketua Ding Tao merasa perlu untuk menyusahkan diri, bertindak seakan-akan diri sendiri yang paling benar dan berlagak sok suci, tegur Ximen Lisi dengan ketusnya. Jantungnya berdebaran oleh kemarahan, wajah Ding Tao pun memerah mendengar teguran Ximen Lisi yang dilakukan di hadapan orang banyak. Saudara Ximen Lisi, terserah apa penilaianmu terhadap perbuatanku, tapi jelas apa yang kulakukan tidak merugikan dirimu. Jadi dengan alasan apa kau menegurku? Apakah lebih baik, jika sesama saudara segolongan saling membunuh dan mencederai? Bagaimana dengan dirimu sendiri? Bukankah kau sudah membunuh lawanmu di babak pertama? Apakah Yawalu Jing lebih berharga dari nyawa Bay Siksian? Tanya Ximen Lisi tidak mau mengalah. Sambil menggertakan gigi Ding Tao menjawab, hati-hati dengan ucapanmu Ximen Lisi. Nyawa mereka berduaku pandang sama berharganya, apa yang terjadi pada saudara Bay Siksian membuatku sangat menyesal. Seandainya ada yang bisa menghentikan seranganku pada waktunya, sehingga saudara Bay Siksian bisa terhindar dari seranganku, aku akan sangat berterima kasih pada orang tersebut. Justru kau yang haus darah ini yang membuatku muat. Tapi tindakanmu sudah merugikanku, kata Ximen Lisi. Apa maksudmu? Tanya Ding Tao penasaran. Ximen Lisi menunjuk pada kutungan goloknya, kau sudah menghentungkan senjata yang ku percaya. Setiap pendekar yang berlatih menggunakan senjata tentu tahu, senjata yang sudah dipakai selama bertahun-tahun, tidak ubahnya seperti anggota. Badan sendiri. Berat senjata, jangkauannya, kekuatannya, setiap aspek dari senjata itu sudah begitu kita kenal sehingga dengan demikian kita bisa menggunakan senjata itu dan mengembangkan jurus yang kita miliki dengan semaksimal mungkin. Sekarang kau sudah menghentungkan goloku, jika nanti aku harus bertarung dengan senjata yang lain, bukankah kerugian ada di pihaku? Ding Tao merasa bahwa Ximen Lisi hanya mengumbar kata-kata kosong. Ximen Lisi dikenal sebagai seorang pendekar yang bisa menggunakan segala jenis senjata tanpa pernah menggunakan senjata khusus tertentu. Namun Ding Tao juga tidak berani memastikan bahwa Ximen Lisi hanya berbohong saja. Lagi pula Ding Tao juga tahu, seperti apa rasanya memiliki senjata yang baik dan sudah dikenal. Tidak ingin menuduh orang sembelarangan namun juga merasa orang sedang bermain kata-kata saja, akhirnya Ding Tao hanya bisa mengeraskan hati dan bertanya, Baiklah, tapi hal itu sudah terjadi, lalu apa maumu? Ximen Lisi tersenyum mengejek dan berkata, Tidak ada yang bisa kau lakukan, golok sudah terpotong jadi dua, dalam waktu yang singkat ini mana bisa dikembalikan seperti semula. Jelas. Sangat merugikanku saat babak kedua melawan saudara Leijan Feng nanti. Ximen Lisi sengaja terdiam sejenak seperti sedang berpikir, kemudian dia menambahkan, tapi setidaknya ada satu hal yang bisa kau lakukan. Apa itu? Tanya Ding Tao. Bila aku beruntung bisa lolos ke babak selanjutnya, kemudian kita harus saling berhadapan di babak terakhir, kau bisa membuat keadaan sedikit lebih berimbang bila kau berjanji untuk tidak menggunakan pedangmu itu. Aku tanpa golok kepercayaanku dan kau tanpa pedang andalanmu. Bagaimana? Tanya Ximen Lisi pada Ding Tao. Huh! Tipuan anak kecil, ketua Ding Tao jangan termakan oleh ucapannya, sergah Tang Si Ong sambil melompat ke depan menjajari Ding Tao. Rupanya Tang Si Ong sudah tidak tahan lagi mendengar rocahan Ximen Lisi. Lagipula mereka semua merasa ucapan itu terlalu mengada-ada. Jelas tujuan utama Ximen Lisi adalah menghalangi Ding Tao untuk menggunakan pedang pusaka yang dia bawa. Setiap orang bisa melihat bahwa pedang Ding Tao bukanlah pedang sembarangan. Jika tidak mana mungkin golok yang tebal dan berat bisa dipotong hingga putus. Selain itu, kabar burung tentang munculnya pedang angin berbisik di tangan Ding Tao masih diingat banyak orang. Tang Si Ong yang khawatir Ding Tao termakan oleh ocahan lawan, segera maju ke depan untuk mengingatkan, tapi Ding Tao mengangkat tangannya, memberi tanda agar Tang Si Ong dan yang lain diam. Aku terima syaratmu itu, jawab Ding Tao dengan tegas. Ketua Ding Tao, seru Tang Si Ong penasaran. Lu Jing yang sudah selesai dirawat dan ikut mendengarkan pembicaraan mereka pun berseru, saudara Ding Tao. Tapi Ding Tao mengangkat tangannya, meminta mereka semua diam dan sekali lagi menegaskan, jika kau bisa lolos ke babak selanjutnya dan aku pun beruntung bisa lolos, sehingga kita saling berhadapan, aku akan menghadapimu dengan menggunakan pedang lain dan bukan dengan pedang andalanku ini. Apakah kau sudah puas? Ksimen Lisi menganggup puas dan menjawab, bagus, tidak salah kabar yang mengatakan bahwa ketua Ding Tao adalah seorang lelaki sejati. Aku percaya pada janjimu. Di tempat duduknya, Lui Jian Feng memandangi Ksimen Lisi yang berjalan kembali ke kursinya dengan amarah yang menyala-nyala. Harga dirinya tersinggung karena Ksimen Lisi sudah berani membicarakan babak selanjutnya, seakan-akan dia pasti menang melawan Lui Jian Feng. Ding Tao sendiri sudah mengalihkan perhatiannya pada Lu Jing Yun. Saudara Lu Jing Yun, bagaimana keadaanmu? Tanyanya dengan perhatian yang tulus. Lu Jing Yun tersenyum kecut dan menjawab, Hehehe, kalau bukan karena pertolongan ketua Ding Tao tentu aku sudah tinggal nama sekarang ini. Entah, apakah ada sesuatu yang ketua Ding Tao inginkan dariku? Cepat-cepat Ding Tao menggelengkan kepala, tidak ada, tentu saja tidak ada. Asalkan saudara Lu Jing Yun baik-baik saja, hal itu sudah membuatku senang. Sungguh aku menyesali jatuhnya pendekar-pendekar hebat dalam pertandingan kali ini. Tidak ada maksud lain kecuali berusaha mencegah jatuhnya lebih banyak korban lagi. Lu Jing Yun menganggukan kepala, namun terlihat tidak sepenuhnya percaya pada Ding Tao, ah, begitu rupanya. Tidak salah jika ksimenelisi memanggilmu lelaki sejati. Kalau begitu aku pamit lebih dulu, aku ingin mengistirahatkan tubuhku yang sedang terluka ini. Ding Tao pun buru-buru memberi jalan pada Lu Jing Yun yang berjalan pergi sambil dibantu dengan seorang biksu muda dari Shaolin. Tidak seperti Lu Jing Yun, biksu tua yang sebelumnya juga sempat mengobati Ding Tao, tampaknya menaruh kepercayaan pada pemuda itu. Tuan, baik sekali apa yang Tuan lakukan barusan. Kuharap Tuan tidak menjadi kecil hati dengan tanggapan orang yang bermacam-macam, ujar biksu tua itu. Ding Tao pun mengangguk dengan sopan dan menjawab. Sudah kupikirkan masak-masak apa yang Tuan biksu katakan. Bukankah sekarang ini yang bisa kita lakukan hanya berusaha mengurangi jumlah korban semampu kita. Tuan biksu dengan kemampuan Tuan dalam hal pengobatan dan aku dengan sedikit kepandayan yang kumiliki. Biksu tua itu tersenyum senang, baguslah kalau Tuan berpandangan seperti itu. Perlu Tuan ketahui, jatuhnya korban juga membuat sedih ketua kami dan sahabat ketua kami pendeta Chong San. Namun sebagai penyelenggara pertandingan ini, tangan mereka lebih banyak terbelenggu dengan berbagai kesulitan. Lepas dari itu semua, apa yang Tuan lakukan mendapat dukungan dari mereka, meskipun hanya dalam hati saja. Selesai menyampaikan itu, biksu tua itu pun pergi kembali ke tempatnya, meninggalkan Ding Tao yang termangu beberapa saat lamanya. Pandang mati Ding Tao pun melayang ke arah biksu Hong Zhen dan pendeta Chong San. Kedua orang tokoh besar itu dengan samar menganggukan kepala mereka begitu tatapan mati mereka saling bertemu. Dengan hati yang lega dan bersemangat, Ding Tao membungkukan badan, memberikan hormat pada mereka sekalian yang duduk berdampingan, ke arah para pimpinan enam perguruan besar. Saat dia kembali untuk duduk di kursinya, nyeri di lengan kirinya pun jadi terlupakan untuk sesaat lamanya. Tapi hal itu tidak berlangsung lama, karena baru saja diaduduk, seorang biksu Saolin yang bertugas membacakan jalannya pertandingan sudah maju ke depan dan mengumumkan hasil pertandingan di babak pertama dan pertandingan yang akan diadakan berikutnya. Siapa lagi jika bukan Ding Tao dan Tong Baidun? Selesai nama mereka dipanggil, keduanya pun tidak membuang waktu untuk maju ke atas panggung. Tong Baidun tanpa malu-malu atau ragu, menggunakan taktik yang sama yang dia pakai saat melawan San Zengki. Begitu dia merasa jarak paling optimal antara dirinya dan Ding Tao tercapai, dia pun merangkapkan tangan di depan dada dan mengucapkan salam. Menurut hemat setiap orang, Ding Tao yang sudah menyaksikan jalannya pertarungan antara Tong Baidun dan San Zengki tidak perlu terjebak dalam jebakan yang sama. Maju saja berjalan, beberapa langkah lebih dekat, sebelum membalas salam Tong Baidun. Tapi tentu saja bukan Ding Tao namanya jika dia melakukan hal itu. Sejak kehadirannya dalam dunia persilatan, apa yang dia lakukan seringkali berada di luar perhitungan orang pada umumnya. Dalam hal ini ada kemiripan antara Ding Tao dan Lu. Jing Yun, apa yang hendak dia lakukan akan dia lakukan. Bedanya Lu Jing Yun hanya menuruti keinginan hatinya, sedangkan Ding Tao berusaha mengikuti prinsip yang dia yakini bukan apa yang dia ingini. Jika dia yakin itu benar, maka dia akan melakukannya tanpa memperhitungkan pendapat banyak orang. Demikian juga sekarang, jika orang lain memberi salam, sudah selayaknya dia membalas salam orang itu. Jadi itu pula yang dilakukan Ding Tao, meskipun sekarang dia harus menghadapi masalah yang sama yang dihadapi San Zengki. Di lain pihak, bisa dikatakan seandainya saat itu bukan Ding Tao yang berhadapan dengan Tong Baidun, orang itu tetap saja akan melakukan hal yang sama. Anggap saja Lei Jian Feng yang berhadapan dengan Tong Baidun, masakan dia mau mengakui ketakutannya pada senjata rahasia Tong Baidun? Jika dia tidak segera membalas salam dari Tong Baidun dan berusaha memperpendek jarak antara dirinya dengan Tong Baidun sebelum pertarungan dimulai, bukankah itu artinya dia sudah mengakui keunggulan lawan? Dengan demikian pertanyaannya bukan pada mengapa Ding Tao membalas salam Tong Baidun meskipun dia sudah tahu hal itu akan merugikannya. Pertanyaannya sekarang adalah, dengan care bagaimana Ding Tao hendak mengubah? Kedudukan yang merugikannya itu, sehingga dia bisa meraih kemenangan. Kedua jagoan itu pun berdiri dengan tenang, saling berhadapan dengan seluruh panca indera dikerahkan untuk menangkap gerakan lawan dan keadaan di sekitarnya. Pernafasan Ding Tao dan Tong Baidun sama-sama masih teratur dan tidak terganggu dengan ketegangan yang semakin memuncak. Keadaan tubuh mereka bisa dikatakan rileks dan waspada di saat yang bersamaan. Ding Tao tidak ingin membuat tubuhnya terlalu tegang dengan terlalu bersiap sedia terhadap serangan lawan. Seperti busur yang direntangkan penuh, jika anak panah tidak segera dilepaskan maka tangan pun akan mulai pegal dan kewaspadaan akan terganggu. Yang terbaik adalah dalam keadaan siap namun rileks, perubahan dari dia menjadi bergerak hanya dalam hitungan kejapan mata. Tong Baidun sadar, lawan dihadapannya tidak sama seperti lawan yang sebelumnya. Dalam hal menjaga agar syaraf tidak terlalu tegang, meskipun tetap waspada, Tong Baidun memiliki keuntungan. Dia dapat menyerang lawan sementara lawan tidak mungkin menyerang dia tanpa mendekat terlebih dahulu. Dengan keyakinan seperti ini, tentu saja lebih mudah bagi Tong Baidun untuk tetap rileks sambil menunggu lawan melakukan kesalahan. Entah sudah berapa helaan nafas berlangsung dan keduanya masih saja berdiri dalam diam, saling berhadapan. Tidak terlihat tanda-tanda akan ada yang bergerak lebih dulu. Kali ini tidak ada suara-suara yang mengeluhkan pertandingan yang membosankan itu. Masih segar dalam ingatan mereka nasib dari Byung yang tidak bisa menjaga lidahnya. Adu kesabaran, adu kekuatan psikis dan mental, keduanya saling bertatapan dan mengamati lawan, tanpa melakukan gerakan. Tong Baidun dengan matu helangnya, melihat bagaimana nafas Ding Tao tidak juga berubah hiramanya. Otot-otot di badannya tidak sedikit pun menunjukkan keseimbangannya terganggu. Memikirkan hal itu, Tong Baidun sempat tergoncang perasaannya untuk beberapa kejap. Yang sekejap itu tidak lepas dari pengamatan Ding Tao, dalam sekejap itu Ding Tao menggeser kedudukannya maju beberapa langkah. Ding Tao tidak melompat dalam satu lompatan yang besar, dia bergerak dengan cepat tapi dengan langkah yang pendek-pendek, sehingga setiap saat dia bisa mengubah arah gerakannya dengan cepat. Kelemahannya dia tidak bisa menutup jarak yang jauh itu secepat apabila dia melakukannya dalam satu kali lompatan. Di lain pihak, Tong Baidun yang tadi tergoncang perasaannya, tidak berada dalam keadaan yang siap untuk menyerang saat Ding Tao mulai bergerak. Hal itu membuat dia semakin gugup dan tidak sempat berpikir untuk mengamati gerakan Ding Tao dan memilih waktu yang tepat untuk menyerang. Demi menjaga agar jarak di antara mereka berdua tetap sama, Tong Baidun pun menyurut mundur beberapa langkah. Tapi Tong Baidun bukan baru kali ini berhadapan dengan tokoh besar dalam dunia persilatan. Menyadari kesalahannya, Tong Baidun pun berusaha menguasai kembali perasaannya secepat mungkin. Ding Tao yang tidak pernah melepaskan pengawasannya bisa melihat perubahan di ekspresi wajah dengan gerak gerik Tong Baidun. Saat Tong Baidun kembali mendapatkan kendali atas dirinya, selarik cahaya hitam melesat cepat mengarah ke bagian tubuh Ding Tao yang terdekat, yaitu ke arah lutut Ding Tao yang sedang bergerak ke depan. Tidak kalah cepat Ding Tao menggerakkan pedang yang masih berada dalam sarungnya untuk menangkis serangan tersebut. Empat kali serangan susul menyusul dilepaskan Tong Baidun, memaksa Ding Tao untuk berhenti bergerak. Meskipun tidak satu pun serangan Tong Baidun mengenai sasaran, setidaknya serangan itu membantu Tong Baidun untuk meneguhkan kembali kedudukannya. Untuk beberapa lama mereka pun kembali berdiri dam dan saling mengamati. Beberapa orang penonton tanpa sadar mengambil nafas dalam-dalam lalu menghembuskannya keluar kuat-kuat. Ah, dasar sialan, membuat jantungku jadi berdebaran begini, gerutu salah seorang dari mereka. Ya, tontonan kali ini bukan hanya membosankan tapi juga teramat sangat membuat orang menderita. Menunggu bosan, tapi jika perhatian mereka teralihkan sedikit saja, bisa jadi pada saat itu akan terjadi gebrakan yang paling menentukan hasil pertarungan ini. Sehingga yang menyaksikan pertarungan itu dipaksa untuk beradu konsentrasi, kesabaran dan ketenangan dengan dua petarung yang berada di atas panggung. Terima kasih telah menonton!